Intro Good morning Hari ini lagi on the way Mau ke salah satu Driving school Mau knowledge test Bu driving school disini Udah belajar Udah lama gak ulangkan Hampir sakit perut Sakit perutnya tuh bukan sakit perut mules Kalo aku sakit perutnya Jadi gak bisa BAB Udah se-reves itu Wish me luck Hello I'm back Udah pes Puji Tuhan Tapi nervousnya belum selesai Karena harus hatinya nyetir Buat yang Apa namanya Yang driving testnya Langsung ada kayak instructornya gitu Tadi tuh apa ya Kalo gak baca sih Kayaknya gak bisa ngerjain Soalnya kalo Kan soalnya ada beda-beda gitu Yang punya aku kayak Mereka orang lain Tipenya bisa beda gitu Yang punya aku Bener-bener kayak harus baca buku Karena banyak kayak Soal-soal yang ditanya Berapa fit Harus nyalain sign Berapa fit Harus punya kayak lampu Buat white highlight di bicycle Terus Apa namanya Apa lagi ya Tadi banyak yang fit-fit gitu Jadi gak logic Kalo misalnya gak baca Pasti gak bisa kerjain Aku udah baca Terus aku review lagi Seminggu ini aku baca bukunya Terus dari pagi review lagi Sampai rasanya tidur juga Agak-agak Agak susah Yeay mes Dia gak ini banget Aku cuma salah tiga guys Wish me luck buat Minggu selanjutnya Untuk Living testnya langsung Jadi hari ini bakal Latihan-latihan Halo mau jalan bentar Hai kita udah di Costco Business Aku sering ke Costco Tapi gak pernah Ke Costco Business Melihat bedanya apa Memang bedanya apa? Buat orang business Jadi lebih Bull Oh belinya lebih banyak Lebih murah kali ya? Gitu Mari kita lihat Panas apa? Ternyata langsung segini Tiga kilo? Tiga kilo Tuh Oh belinya banyak-banyak Kayak gini Lo mau party Cotep nih Buset Soy sauce Soy sauce Tunggu satu Ember Gila kalau aku beli Gak bisa kapan Sampai Buat kita masak Sendiri berdua-dua Iya gak bisa Yang buat restoran dong Iya Mau yang ini Apaan ya? Feater Buat apa? Di rumah Oh udah ada yang itu Ini belinya Langsung 24 buisi Kok kayak ke lote Kayak rasa ke lote Oh kalau ke Indo Bisa langsung beliau Segini dong Kalau mau bawa boleh-boleh Gila ini Gila ini coklat Banyak banget semua Di sini juga ada Banyak semua Wow Kalau kayak Indo Aku ntar Bawa Coklat yang banyak Ada yang mau Waduh bueno Mau ya bos Kok muka aku Capek banget sih Sudah lama gak ujian Sudah lama gak ujian Kayak gini nih Ada ujian Stress Wah Dulu setiap kali Aku ke Singapura Beli ginian nih Sour punch Selalu beli ginian pulang Kayak rasanya Buat oleh-ole gitu Aku suka beli yang curly Juga gini Tarikin Eh, yang curly ya Kayak tape gini Musukin satu-satunya Yummy Aduh Kok aku Gak terus ya Gak pernah liat Haribo Sebanyak ini Di Indo Haribo Susah Haribo Apa bacanya Haribo 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 Wah Eh, aku malu pun Berasa kayak mau kasih bingkisan Natal Kau Kau kasih bingkisan Natal Segera kayak gini Enak Sebenernya sama aja sih Cuma Sini kayak Kan kayak gini juga ada Di kosko biasa Cuma bedanya kayak Ada beberapa barang Yang emang gak ada Di kosko Ada aja disini Oh my god Popcorn Oh my god My favorite popcorn Dulu Di Indo Yang kettle corn Tapi ini cuma bulir jagungnya Dulu aku suka nih makan Oh kayak gini Ini makan No or fill ini bener Tapi kettle 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 Kalau di Indo Itu kayak lottel ya Kayak gini Tuna Kayak obak Gede banget Aku tipikal orang yang di Indo Kalo beli makanan Segini-segini Cuma satu Atau kaleng Atau kaleng Apa? Oh disini ramian Disini ramian Oh my god Oh my god Kawasan dingin Ini kayak kulkas Susu-susu Cream Oh iya Ada Starbucks Ini kayaknya susu buat anak ya Iya Susu Ini ada sapi halal Tadi aku liat ada Domba halal Lem Segini-segini beli di Cosco Banyak ya Kalau sekali beli Gak bisa dikit Langsung tuh 89 dolar Berapa ya Sejutaan 400 Brisket Brisket tinggal di smoke Sebenernya Segede badan kamu ya Enggak ada Gak sepanjang badan kamu Yogurt Yogurt Yang mau jualan Yogurt Segede banyak ini 14,5 kg Ini kawasan dingin juga Sama Yogurt-yogurt Apa? Probiotik Tadi Bagian section Daging-daging Itu dingin semua Karena yang kayak kulkas Daging, yogurt Keju Butter Mereka banget dingin Sampai udah Zip ke atas Jacketnya Oh kemana? Apakah Kita hanya Berjalan-jalan Melihat-lihat Apa yang ada di Bosco Bisnis Tadi mau beli Mau beli barang gak deh Karena kita harus diet Berat ya ulang Uber Kita lagi lihat spices Segede-gede gini Di Indo kan Cuma paling segini Buset Aku bilang gede Pantesan Kamu bilang Segede gede Garamnya segini Garam-garam Seasoning tako Kahunur Ini banyak nih Tapi di Indo Kayak gini Di Indo juga So sehatan Ini masih ada sih Yang kecil Saldo Ini gede banget Saldo ayam Saldo ayam Kita kayaknya jalan-jalan ke pasar Nih Thailand all Di Indo Panadol Aku lupa Mengandung apa sih? Paracetamol Asetaminoven Jadi sama Katanya Joso Ngapain dua panadol Ada Thailand Lalu sini ya Tapi orang Indonesia Biasanya Panadol ya Jadi Aku tetep bawa beberapa Karena Apa-apa ya Bisanya pakenya begitu Memang ngedate hari ini Temat This is how to date under $10 Dua pizza Sama satu ini apa Sunday Strawberry Sunday Dia duduk Hari ini tema ngedate-nya How to date under $10 Ya Bye Joso Aku hari ini ada Appointment buat Vaksin Ada appointment buat Vaksin Di Costco Jadi sekalian Di sini Jadi ngedate-nya di sini Terus kita bikin Kayak gitu Under $10 Gimana caranya Oke kita makan di Costco Oke kita makan di Costco Oh Kasih Ini Kembali ngakan-ngakan Juice Deluxe Sampai Cahat Ini Oh Pertanya kayak gini Tis deluxe pizza Happy Oh Ada pizza Kepikir pizzanya rasanya kayak bakal pizza-pizzaan Bagaimana rasa pizza? Gak bener Aku underestinya tadi Karena di Indo sebenarnya lama nakti gitu Rasa pizzanya pagi Ini sandainya enak ya Tapi gak berani makan sendirian Kalorinya gede banget dan emang manusia Makan berduang mah Temen-temen yang gak tau dibelakang itu emang kasir Jadi orang keluar layar kasir tuh langsung meja-meja buat makan Buat beli makanan yang dari Costco gitu Itu jadian dibelakang Dia dari kayak bisik Kasir emang Ayo siapain kayak aku Makan pizza pinggirannya di akhir Kalo justru pinggirannya di awal Aku makan nasi kasih dulu Baru lagu Terus kenapa ini gak sama? Karena saya tuh ini-nya doang gak dirasa aku tuh enak Gitu Gitu Disaltar Abis makan lagi liatnya di dalem Soalnya belum waktunya buat vaksin Liat karpet banyak kayak gini Aku kayak gak perlu kita pergi ke Turki Karpet karpet Wih Aku paling suka gini-gini nih Liat kayak gini tuh rasanya inget bulu kelinci tau gak? Merti Gitu Gากah Pada padel board Padel board Kupi Gitu ini basah ke... yang suka... apa sih namanya paddling? iya suka apa namanya bahasanya? paddleboard iya bahasa luaraganya apa namanya? paddleboarding paddleboarding iya itu yang suka nge-gayu-gayu gitu di danau ya? kayaknya di danau ya? di danau kan? di danau, sungai nah ini bisa dijadikan pilihan tapi mesti ada tempat penyimpanan yang besar wih ya kan? 10 apaan tuh? apaan itu? buat di kolam lazy river cuma banget buat santai ria lihat apa yang dijual di costco ini kalau punya backyard kalau udah punya anak ya tapi pertama bisa beli ginian nih buat early backyard buat main anaknya segede gini kayak gini gambarannya gambarannya kayak gini tapi aslinya segede ini harganya 1.400 ush yummy go oh iya cita-citanya kalau udah punya backyard mau punya gituan ya? iya mau punya itu tuh anak kita berdua anak basket kita berdua aslinya anak basket kita berdua aslinya anak basket jadi kita kadang mau olahraga main basket ini oh kapan-kapan aku mau coba deh ginian aku mau beli mau review di youtube bagaimana menurut teman-teman kapan-kapan aku coba gini ya dimana rasanya makan makanan yang buat orang-orang camping gitu yang kayak cuma isinya cuma kayak satu sunset kayak gini doang maskerku kotos maskerku kotos terus daripada aku pegangin terus yaudah aku iket aja gini caranya keren juga hehehe tadaaah kok keren hun hehehe hehehe habis mobilnya rada jauh terus kutip keluar lagi udahlah sekalin aja aku tunggu keluar lu baru ganti keren liatin terus lagi liat-liat apa ini? sound system hum bagus bagus punya paling pintar emang kayak gitu meseknya pakai suara binatang biasanya awww 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 nah jam driving tasnya langsung, nanti ada instructor-nya tapi aku pake mobil sendiri nah, tadi habis latihan mau record, lupa karena terlalu serius dan terlalu intuit, aku emang kalau belajar, udah interested maksudnya kayak, sebuah bukan belajar sih cuma kan karena aku udah biasa nyetir di Jakarta setirnya itu di kanan ini kan setirnya di kiri, terus kayak ada beberapa rules yang harus ditambahin lagi untuk nyetir disini terus tambah ada aturan-aturan jadi kan kayak harus ngebiasain dulu karena emang belum biasa kan jadi tadi latihan-latihan kayak gitu dan, mau banget lupa videoin, mungkin next nanti yang latihan, aku bakal ada latihan lagi bakal aku videoin, dan nanti aku bakal masukin ke vlog yang ini dan ya, tadi juga udah booster oh ya, sekarang tuh udah 2 jam, sejak aku booster tadi dan rasanya gak ada demam gak ada kayak colp gitu juga gak ada cuma palingan tadi tuh coba liat orang yang masukinnya tuh kayak pelan-pelan banget itu yang berasa sakit karena dia sumdiknya tuh pelan gitu kayak masuknya tuh langsung ngrup gitu ini tuh agak lama terus kayak sakitnya disitu dan paling pegel aja sih tangannya cuma kalau yang lain kayak sakit apa segala macam, gak ada dan hopefully buat besok sampai 3 hari ke depan juga gak ada demam atau cold fever eh, fever dan demam tuh sama gak ada cold fever ataupun kayak pusing gitu mudah-mudahan baik-baik saja semuanya oke deh vlog hari ini emang gak banyak karena aku emang cuma hari ini mau ada kayak tes buat knowledge test tadi driving license dan ke costco buat dapet booster udah itu doang emang gak ada print apa-apa lagi mungkin ini kan kayak lebih kayak apa ya kayak kasih tau pas lagi ujiannya gitu dan nanti aku bakal bikinin satu video full tentang bikin driver's license disini dan kira-kira tuh pertanyaannya apa aja tadi yang keluar aku bakal bikinin nanti satu video sendiri jadi ini kayak bener-bener vlog aku sendiri aja kayak hari ini emang ada knowledge test gitu tapi ntar untuk khusus itu harganya berapa untuk ambil testnya dan gimana testnya dan berapa menit segala macem gitu-gitu pokoknya detailnya aku bakal jelasin lagi sendiri so yeah I think that's all for today's video thank you guys for watching thank you guys for following us dan terima kasih banyak semuanya yang udah dukung aku sampai saat ini dan aku harap bisa bikin dan kedepannya bisa bikin video yang selain emang daily vlog bakal bikin video yang bisa kasih informasi baru juga ke temen-temen jadi temen-temen juga punya pengetahuan yang bertambah dari nonton video aku ini so yeah thank you guys for watching don't forget to subscribe don't forget to like and comment dan see you in the next video hi ini udah hari berikutnya aku hari ini mau update mau report gimana aku di vaksin booster pake Pfizer jadi aku tuh diindo kan vaksinnya pake Sinovac nah ini tuh kemarin pake Pfizer sekarang kan udah lewat semalam belum ini sih belum sehari tapi udah lewat tidur puji Tuhan gak ada fever gak ada cold gak ada pusing jadi aku harus minum obat tuh gak ada cuma ini pegel banget karena aku disentiknya di kiri pegel banget kayak pegelnya tuh kayak dikebuk gitu loh sakit banget gitu sampe pake baju juga susah kayak gitu aku sebenernya mau ke gereja ini aku pake baju cuma kayak di zip doang karena mau pake baju yang kayak dislongsong gitu dari kepala tuh gak bisa susah banget jadi aku juga pake baju kayak gini juga butuh banget Tuhan ya ini berarti selang berapa ya selang hampir 3 per 4 hari lah ya hampir 3 per 4 hari sejak aku di vaksin nanti coba aku update lagi gimana kedepannya cuma tuh pas aku di Indo sih bener-bener lah gak berasa apa-apa kayak yaudah kayak udah di vaksin udah gitu gak ada rasa gimana cuma yang Pfizer ini beda banget memang sih kemarin itu juga waktu suami aku di booster itu dia kayak agak beriang dikit tapi kalau aku sama sekali gak ada cuma yang pegelnya itu belum biasa gak apa-apa aku tetep bersyukur walaupun tangannya sakit banget tapi tidak ada flu yang dan lain-lainnya oke deh aku update lagi gimana hi guys hari ini hari ketiga setelah aku di vaksin dan udah gak berasa apa-apa kayak udah balik normal dan sama sekali jadi dari awal sampai sekarang di vaksin itu gak ada demam gak ada flu pusing gak ada sama sekali jadi semuanya fine puji Tuhan dan ya itu pengalaman aku di vaksin booster terutama pake Pfizer soalnya kadang suka ada yang nanya gimana rasanya kalau di vaksin Pfizer karena kan kalau di Indo banyak kan pake Sinovac gitu makanya aku sekali update disini dan share disini gimana pengalaman aku oke deh segitu dulu hari ini selamat menikmati selamat menikmati